Hasim Kipu Memilih meninggalkan Arema Minggu, tanggal 8 Januari tahun 2023 Satu pemain berpamitan lewan story akun Instagramnya Yakni Beksarat Pengalaman Hasim Kipu Dia menjadi pemain pertama yang keluar dari Arema di paruh musim Terima kasih Arema FC Oficial Tulisnya, sebenarnya Beberapa hari terakhir sudah ada sinyal jika Kipu akan hengkang di paruh musim Dalam postingan story Instagram Beberapa teman dekatnya memberikan doa agar Kipu sukses di putaran kedua Ini hal yang tidak biasa Ternyata Kipu lebih dulu berpamitan dengan teman-temannya di Malang Hari ini, tanggal 8 Januari tahun 2023 Kamar Kipu di Mesh Arema FC sudah tidak berpenghuni Informasi yang diterima bola.com Mantan back PSM Makassar itu sudah pamit sejak kemarin Tanggal 7 Januari tahun 2023 Dia membawa semua barang Namun tidak disampaikan kemana tujuan Kipu Saat dikonfirmasi, sang pemain belum bersedia memberikan komentar Ditunggu saja nanti Jawabnya Namun jika melihat komentar di story Instagramnya Banyak yang memberi kode jika dia menuju Madura United Karena banyak ucapan terima kasih dengan bahasa Madura Yakni Mator Sakalangkong Selain itu ada tulisan Setong Dere Kalimat-kalimat itu akrab dengan Madura United Sayangnya, manajemen Arema belum memberikan konfirmasi terkait kabar ini Kemungkinan Arema baru memberikan komentar setelah Kipu diresmikan oleh klub barunya Di Arema, Kipu jarang dapat kesempatan main Padahal sebelum direkrut ke Malang Dia merupakan pemain inti di PSM Makassar Musim lalu dia tampil dalam 28 pertandingan Sebanyak 25 pertandingan dia main sejak menit awal Tapi di Arema, Kipu baru 2 kali dipercaya main sejak menit awal Sedangkan 3 pertandingan lainnya hanya sebagai pengganti Arema musim ini masih mengandalkan duet Bagas Adi dan Sergio Silva sebagai stopper utama Dua pemain belakang itu sudah jadi pilihan utama sejak musim lalu Arema FC mengumumkan secara resmi kepindahan pemain belakangnya Hashim Kipu ke Madura United Pemain berusia 34 tahun tersebut memilih hengkang dari klub Singoedan Karena kurang mendapatkan menit bermain Baru kemarin ini pindah Intinya karena kurang mendapatkan menit bermain saja Ujar manajer Arema FC WIEB Dwi Andreas pada Senin Tanggal 9 Januari tahun 2023 Di Arema FC Kontrak Hashim Kipu masih tersisa sekitar 4-5 bulan ke depan Urusan tersebut Kata WIEB Akan diselesaikan oleh manajemen Arema FC Dengan Madura United Kalau untuk pengganti Kipu Dia kan posisinya sebagai pelapis dari Bagas Adi Nugroho dan Sergio Otomatis nanti akan kami Cari penggantinya seperti dua pemain tersebut Katanya WIEB mengatakan pihaknya tidak ingin terburu-buru untuk mencari pengganti dari Hashim Kipu Sebab, manajemen masih ada sisa waktu hingga tanggal 30 Januari tahun 2023 untuk mencari pemain baru Hashim Kipu sebelumnya direkrut oleh manajemen Arema FC pada April tahun 2022 Ia didatangkan dari PSM Makassar untuk bisa memperkuat barisan pertahanan Singo Edan Untuk pemain yang lain hingga saat ini masih memilih untuk bertahan dengan Arema FC, ujarnya Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan informasi terbaru Terima kasih telah menonton!